Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Basya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu cara pemasangan Pok kayu Atau kelas pok kayu Atau angin-angin Pada pintu rumah Bagaimana cara pemasangannya Pemasangannya telah sebagai berikut Yang pertama adalah kita harus Mengukur dengan menggunakan Penang Kemudian Setelah dipasang Untuk adukannya Dipasang terlebih dahulu Adukan dipasang Seperti ini Kemudian untuk pok kayu Atau angin-angin Juga dipasang diatasnya Seperti ini Di center Kanan-kiri Apakah sudah Lurus atau belum Kemudian diukur Jaraknya Antara Jarak kanan-kirinya diukur Kemudian karena ini ada Tiga pok kayu Maka Di tengah-tengah Juga harus diukur Panjangnya Kiri dan kanan Juga harus diukur Sahabat keregasia Setelah sudah diukur Baru dipasang Adukan Seperti ini Sahabat keregasia Adukannya sudah terpasang Kemudian Selanjutnya Tinggal dipasang Kembali Pok kayu Atau angin-angin Untuk pertilas udara Yang letaknya Di atas Busen pintu Atau di atas Pintu Ini sudah terpasang Ada Tiga pok Kayu Kemudian selanjutnya Dipimbang Sahabat keregasia Ini Dengan Dipimbang seperti ini Jadi lebih Menyenter Untuk Menimbang Kemiringan Apakah pok kayu Ini Miring Atau tidak Ditimbang dengan Cara seperti ini Di Senter Dari atas Ke bawah Agar Pok kayu Ini Dipasang Urus Dan tidak Miring Caranya Seperti ini Sahabat keregasia Yaitu proses Pemasangan Pok Kayu Yang Ada pada Pintu Tujuannya Agar Untuk Variasi Dan juga Sekaligus Untuk Pergelasi udara Pada Pintu Kamar Atau Pintu Kamu Atau Pintu Ruangan Kamu Di Tengah 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 Dipasang Adu Kemudian Batu Patah Dipasang Batu Patah Tinggal Dipasang Sahabat Gerai Geregasia Seperti ini Proses Pemasangan Pemasangan Pok Kayu Pada Pintu Sahabat keregasia Ini adalah proses Pemasangan Pintu Dipasang Dilakukan Pemasangan Batu Patah Jadi Harus Bener-bener Keliti Sahabat Geregasia Harus Bener-bener Terpasang Untuk Adukannya Jangan Sampai Ada Yang Kosong Tentukan Harus Terisi Panang Dan Harus Bener-bener Turus Dan Tidak Tempok Batu Batah Dan Dipasang Di Kanan Dan Kiri Pok Kayu Sehingga Untuk Memperkuat Pok Kayu Tersebut Dan Ini Baru Sati-hati Jangan Sampai Pok Kayu Miring Atau Proses Pemasangannya Tidak Tepat Maka Dari Itu Harus Dilakukan Penimbangan Itu Dengan Menggunakan Bandul Timbang Khusus Untuk Tukang Kemudian Dipasang Batu Kata Setelah Ini Sudah Terpasang Nanti Nanti Baru Pemasangan Batu Pada Berikutnya Adukan Terus Dipasang Sahabat Geregas Sampai Benar-benar Selesai Tidak Pemus Dari Patu Dari Banu Lain Titul sahabat gregas ya proses pemasangan hampir selesai untuk patuh patah hampir lurus dengan yang di atasnya ini tinggal di sebelah kiri yang belum terus dipasang sampai selesai dan proses pemasangan ini juga harus membutuhkan benar-benar ketelitian dan keuletan jangan terburu-buru proses pemasangannya sehingga menghasilkan pok kayu yang benar-benar rapi dan sahabat gregas ya untuk proses pemasangan sudah hampir selesai untuk selanjutnya tinggal dilakukan perapian patuh patah tanda tiga juga sudah terpasang sahabat gregas ya lainnya tinggal dilakukan perapian untuk adu patah pada bangunan rumah ini selanjutnya tinggal dilakukan perapian seperti ini sahabat-sahabat ya jika kurang lurus, kurang rapi harus dibetulkan mumpung adukan belum kering karena jika sudah kering maka susah untuk meluruskan atau membetulkannya oleh karena itu mumpung masuk basah harus segera dibetulkan terlebih dahulu kemudian untuk selanjutnya tinggal melakukan pemasangan patah-patah di sebelah sampingnya jadi seperti itu sahabat berkasiah untuk proses pemasangan kayu pintu atau angin-angin pada rumah semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih terus dukung channel youtube kami dengan cara subscribe dan kebaikan video-video kami tanpa tanda lonceng sehingga nantinya sahabat terima kasih ya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami terima kasih salam terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati